ini rumah Jawa yang klasik rumah Jawa yang nyentrik dan unik sekali temen-temen itu ada Kamping ya Kamping peliharaan warga sini ya cara meliharanya itu dilepaskan di alam seperti ini nah ini ya teman-teman ini di pinggiran sungai ini dipondasi pakai batu-batu seperti ini ya dan cirakit menggunakan kawat-kawat seperti ini kawat nah kita berseran ke arah sini teman-teman dan lihatlah warga yang sebelah sini ini saya berjalan di antara pohon-pohon jati selebat ini ya Nah ini saya nggak merikai saya ini saya berada di antara lebatnya pohon jati ya teman-teman nah di kawasan lebat ini benar-benar masih banyak sekali pohon-pohon jati seperti ini rumah Jawa yang klasik rumah Jawa yang nyentrik dan unik sekali temen-temen suasana pedesaan seperti ini benar-benar akan dirindukan jutaan orangnya dan dirindukan jutaan para perantauan ini sungguh kehidupan di Kampung Jawa yang mengagumkan benar-benar kehidupan nyata diposok saya masih akan menunggu saya dapatkan selamat menikmati 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 kabupaten semarang provinsi jawa tengah indonesia selamat menikmati 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 Jalan-jalan dulu Di sebelah sana ya Nah saya melihat ada kawan saya tuh Saya enggak sendirian ya Saya bersama itu berasal Bandungan tuh Pecah Bandungan Dia memiliki channel Pecah Bandungan ya Nah ini saya melihat ada Batang pisang yang dicukur lagi ya teman-teman Ini salah satu Sampingan untuk mata pencaharian organ Masya Allah Suasana alam Pemandangan alam di kampung ini Masih alam ya teman-teman Nah Saya melihat pemandangan yang langka Mari kita dekati ya Saya melihat ada kamping ini Di tengah-tengah persawahan Nah itu teman-teman Itu ada kamping yang dikembalakan ya Nah itu adalah Kamping warga Masya Allah teman-teman Ini juga ada Ayam kampung yang Dilepas liarkan ya Nah itu Itu ada Kamping ya Kamping Peliharaan warga sini ya Nah Cara meliharanya itu Dilepas liarkan di alam seperti ini Untuk mencari rumput Supaya Lebih puas makan rumput ya teman-teman Itu Kampingnya gemoy-gemoy Simok-simok ya Montok-montok Pemandangan alam di kampung ini Asli masalah Wah Luar biasa indah Kita serasa Menyatu dengan alam ya Nah Pemandangan alam di kampung ini Di Amerika ataupun di Eropa Ini ada Gubuk kecil Ini Yang digunakan warga Untuk berduh Apabila habis Dari sawah ya Menjalankan aktivitas Di persawahan Nah seperti inilah Kehidupan di desain ya teman-teman Wah Masya Nah kehidupan di desain ya teman-teman Nah kehidupan di desain ya teman-teman Masih alami banget ya teman-teman Nah udara disini Masih seger ya Masih alami Jauh dari kebisingan Jauh dari polusi Nah bagi orang-orang yang sedang Merantau Di luar pulau Di luar kota Ataupun yang bekerja Di luar negeri Menjadi DKI dan DKW Semoga saja Dengan adanya tayangan video ini Rindu kalian Dengan kampung halaman Dapat sedikit terobati Nah kita lanjut lagi ya teman-teman Jalan-jalan virtual kita ya Di kampung ini ya Melihat kehidupan di desa Melihat suasana perdesaan Di kampung ini Ini di kampung Kedung Lumbu Nah teman-teman Di kampung ini Masih banyak sekali Rumah-rumah Jawa Seperti ini ya Di kampung ini Banyak sekali rumah limasan Jadi khas kampung Jawa ya teman-teman Benar-benar Masih terjaga Rumah-rumah Jawa Di kampung ini Masya Allah Ini benar-benar Sungguh indah sekali Nah teman-teman Ini ada banyak sekali Kayu bakar Masih di bandangan warga Untuk bahan baku Memasak sehari-hari Pak Sini budi ini Asing ini budi Oh Santai-santai ini Pak Ini Membuat ini tidak Sampai Apa Peripun Pak Suacah hari ini Panas banget Ini Pak Sudah berapa hari Sudah berapa hari Tidak hujan Pak Seminggu lebih Wah sudah satu bulan Berarti ini mungkin Ajeng Kemaruh lagi Ketiga Ketiga Pak Kok Wispi Buat Dan Boleh Ini 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 Wah Panas Pak Aku Melampah Saking Berikut Tengah Merkit Pun Kemering Saking Panas Banyak Merkit Tengkali Merkit Kata Iwa Mboten Pak Ini Arus Bancar Ngeten 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 Ikannya Pak Ngeten 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 Alirannya Agak Tenang Gampang Ngeten Mencari Ngeten 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 Lumayan Susah Ngeten Ngeten Kota Malah Merkit Kali Pak Melihat Kali Melihat Melihat Pemandangan Di Sungai Ngeti Nah Kita Akan Ke Sungai Sini Wah Ini Pada Cuaca Sepanas Ini Serasa Kita Seger Banget Ya Teman Kalau Kita Mandi Di Sungai Rasanya Seger Banget Mantap Masya Allah Kita Melihat Air Saja Ini Serasa Seger Apalagi Kita Mandi Bikin Tegang Teman Teman Nah Biasanya Ini Sering Digunakan Warga Untuk Mandi Mencuci Juga Biasanya Itu Banyak Janda Desa Dan Gadis Desa Yang Mandi Di Tempat Ini Teman Teman Warga Kampung Ini Biasa Mandi Di Semua Tapi Ada Juga Yang Mandi Di Kamar Mandi Pribadi Alirannya Cukup Jeras Sekali Biasanya Saya Juga Melihat Ada Orang Yang Memancing Mencari Ikan Tapi Ini Entah Kenapa Kok Saya Tidak Melihat Ada Seorang Satupun Mungkin Alirannya Karena Jeras Seperti Ini Sehingga Pada Libur Mungkin Nanti Pada Suri Hari Para Pencari Ikan Atau Melayan Baru Mencari Ikan Nah Ini Teman Teman Ini Di Pinggiran Sungai Ini Dipondasi Pakai Batu Batu Seperti Ini Dan Dirakit Menggunakan Kawat Kawat Seperti Kawat Baja Mungkin Sangat Kuat Untuk Menahan Batu Supaya Batu Batu Ini Tidak Tergerus Oleh Aliran Sungai Inilah Salah Satu Kreativitas Warga Memperkokoh Talu Talu Di Pinggir Sungai Ini Tidak Tidak Adalah Sinhai Benar Tidak yang ada awal biasa di bawah pohon seperti ini terasa ading sekali teman-teman kita tadi hidup kepanasan karena cuaca cukup terik seger banget di bawah pohon Masya Allah Oh kerja pakti Nah ini di depan kita ada sebuah pos ronda ya teman-teman ini pos kampling zaman dulu ya ini terbuat dari kayu juga ini benar-benar masih sangat tradisional menggambarkan bangunan zaman dulu luar biasa teman-teman saya serasa saya serasa kembali hidup di zaman dulu era tahun 80an ya kehidupan di desa ini benar-benar menggambarkan suasana petisaan zaman dulu ya luar biasa ini saya ingin badungan saya itu mau penuh gambarnya oke berarti untuk terjadi berarti warga mereka nggak tahu itu yang bajangan oh itu yang bajangan itu yang bajangan mereka ini yang itu dalam itu ada wilayah mereka 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 yang meninggal cukup di pikul mereka itu tidak ada ambulan tapi mereka ngaku terlihat cepat ngalas makam cepat ngalas ini ku sawah lagi 440 meter lumayan atau lumayan atau ini warung sih cuaca ini pada hari ini sangat cerah dan cukup cerik ya teman-teman nah ini menunjukkan pukul 2 siang sehingga ini lagi panas-panasnya teman-teman wah ini pisangnya gede-gede ya teman-teman ini pisang apa ya ini kok gede-gede banget teman-teman mirip pisang raja tapi gede-gede ya besar-besar ya teman-teman sangat subur banget ini pisangnya ini menuk-menuk montok-montok pisangnya teman-teman gedem-gedem nah cukup sampai disini dulu ya teman-teman jelajah tanah jawa kita dan petualangan desa kita di kampung ini terlanjut lagi pada petualangan desa kita yang akan datang terima kasih yang sudah menonton tayangan di sini semoga tayangan di sini bisa memberikan manfaat pengetahuan dan bisa menghibur anda semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh